Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Boy Barbershop Thank you sahabatku semuanya Di video kali ini saya akan tutorialkan Bagaimana sih cara mewarnai rambut highlight yang sebenarnya Sehingga para sahabatku semuanya bisa mengikutinya di rumah Dan hasilnya nanti akan keren banget guys ya Ini untuk tutorial highlight kali ini saya menggunakan Miranda Contoh bleachingnya di samping ini guys Miranda kecil seperti ini Ini hasil bleaching Miranda 2 kali guys ya Kalau untuk tutorial bleaching menggunakan Miranda seperti ini guys Saya akan jelaskan Supaya hasilnya nanti seperti ini Kalian itu harus menyediakan ataupun harus membeli 2 buah bleaching Miranda Dan yang pertama kalian buka aja satu Kalian gunakan satu dulu Kalian buka bungkusnya Nah lalu kalian satukan Di dalam kemasan Miranda satu bungkus itu ada 2 buah guys Ada kayak ada bleachingnya dan ada juga cairan bleachingnya Nah kalian satukan 2 bahan tersebut Lalu kalian aduk dengan rata Kemudian baru kalian aplikasikan pada rambut dengan rata juga Nah untuk selanjutnya setelah kalian tunggu waktu kurang lebih 30 menit Ataupun per 10 menit baru kalian cuci Dan untuk selanjutnya lakukan lagi seperti itu Satu kali lagi maka hasilnya itu akan seperti ini Putihnya itu bersih guys Ini hasil murni dari bleaching Miranda yang seperti foto di samping ini Bleaching itu seperti itu guys Nah lakukan cara bleaching seperti ini 2 bungkus ataupun 2 kali Kurang lebih waktunya itu 1 jam guys ya Untuk mendapatkan hasil yang seperti ini Nah kalau para sahabatku semuanya udah mendapatkan hasil seperti ini Ataupun sedikit menyerupai ini juga udah boleh guys ya Dan untuk selanjutnya tinggal kita keringkan secara manual Ataupun menggunakan hair dryer Karena kalian saya kali ini pengen cepat Ataupun pengen buru-buru guys ya Nah tetapi kalau untuk perasaan berku semuanya melakukannya itu di rumah Saya sarankan gak usah pakai hair dryer Kalian keringkan aja secara natural pakai handuk Ataupun pakai kain yang mudah untuk menyerap air seperti itu Kalau untuk mengeringkan bleaching ini gak harus pakai handuk dryer Menggunakan kain juga boleh Menggunakan kibas angin juga boleh Pokoknya itu bagaimana supaya nanti sebelum pewarnaan grey, abu-abu, silver Supaya hasilnya itu maksimal harus dikeringkan secara maksimal dulu guys ya Hasil bleaching ini harus kita keringkan secara maksimal dulu Baru kita satukan warna yang kita inginkan Nah oleh karena itu dengan kekeringan yang maksimal Maka hasilnya nanti akan permanen dan tentunya akan tahan lama banget guys Yang perlu diperhatikan adalah untuk tutorial pengiringan ini sangat bermanfaat banget Harus teliti guys ya Harus benar-benar kering baru kita padukan dengan warna apa yang kita inginkan Nah kalau untuk kali ini kan kita ingin mendapatkan hasil warna rambut yang grey, abu-abu, silver gitu Oleh karena itu saya itu menggunakan pewarna dari meranda contohnya itu udah ada di samping video Ini saya menggunakan murni tanpa campur-campur yang lain Inilah bahan yang saya aduk-aduk ini adalah menggunakan pewarna meranda yang di samping Sudah saya buka, sudah saya ambil Maka hasilnya itu seperti yang di dalam mangkok ini guys ya Nah saatnya kita akan aduk dulu dengan rata Supaya bersatu Dia ini di dalam kemasan ini ada dua guys ya Ada dua bungkus juga Pewarna sama bahan pewarnanya itu ada dua macam di dalam bungkus meranda tersebut Oleh karena itu kalian satukan dengan merata Dan untuk selanjutnya tinggal kita aplikasikan pada rambut dengan merata juga Kalau untuk mengaplikasikan pewarnaan rambut meranda ini harus dengan teliti banget guys ya Harus dengan kesabaran Karena kita itu harus mengaduknya itu di kepala Ataupun harus mengaplikasikannya pada kepala kalian itu dengan maksimal banget Dan tentunya harus kalian perhatikan warnanya itu Karena untuk mendapatkan warna yang kresil per abu-abu Kalian itu harus sekurang lebihnya itu waktunya itu guys ya Saya kasih saran aja untuk mendapatkan hasil warna seperti ini Waktu kalian itu menerapkan warna meranda ini kurang lebih 15 menit aja Kalau untuk tutorial yang di video ini 15 menit guys ya Enggak lebih enggak kurang Ini waktu saya mengaplikasikan pewarna meranda ini 15 menit Maka hasilnya nanti akan wow keren banget untuk penampilan kalian Sekedar info aja untuk para sahabatku semuanya Untuk bleaching dan untuk warna rambut seperti ini Insya Allah saya akan tempelkan di link deskripsi saya nanti Silahkan kunjungi alamat itu insya Allah kita akan mendapatkan bleaching dan juga warna rambut meranda ini Kalau untuk saya ini gini guys ya Karena saya ini biasa banget menggunakan produk meranda ini Kalau menurut saya pribadi meranda ini murah meriah Dan juga kalau untuk pewarnaannya itu sudah terbukti Kalau menurut saya pribadi enggak usah kalian ragukan lagi Jadi aman kok di kulit kepala kalian ataupun di rambut kulit itu cukup aman Yang penting kalian itu mengerjakan bleaching ataupun mengerjakan pewarnaan seperti ini Harus tepat pada waktunya gesia ataupun enggak boleh kelamaan juga Sesuai dengan rekomendasi yang sudah saya bilangin tadi dari awal Ikutin aja waktunya dan cara mengaplikasikannya harus dengan rata Waktunya itu harus dengan tepat Maka rambut kulit itu akan tidak apa-apa Kemarin itu juga gini Karena banyak juga yang bertanya pada saya Bang rambut saya kok habis diwarnakan itu rusak Nah untuk pertanyaan seperti ini Kalian itu sebenarnya gini Kalau untuk bleaching Yang perlu kalian perhatikan Jangan pernah kalian memakai bleaching Dalam keadaan rambut Memakai minyak rambut Ataupun dalam kondisi rambut kotor Itu saya sarankan jangan guys ya Harus kalian cuci rambut nanti lebih dahulu Baru kalian itu memakai bleaching ataupun memakai pewarna rambut Nah itu salah satu alasan juga Supaya nantinya rambut kalian itu tidak terjadi apa-apa Nah oleh karena itu gesia Sebelum para sahabat gue semuanya Ingin mewarnai rambut ataupun ingin bleaching rambut Silahkan perhatikan rambutnya terlebih dahulu Kalian cuci bersih dulu Baru kalian itu memakai bleaching ataupun memakai warna rambut Ini bentar lagi guys ya Bentar lagi udah selesai Tetapi saya itu harus memastikan terlebih dulu Apakah warnanya udah sempurna apa belum Ciri-ciri warnanya itu udah mau sempurna itu warna bentuk Di kepala itu seperti ini guys Seperti kayak apa ya Kayak warna-warna biru Tetapi bukan biru Kayak warna-warna seperti inilah Itu udah mau bagus banget guys Nanti dicuci itu hasilnya itu akan bagus banget Pokoknya menyerupai biru-biru Kucam seperti itu Itu kalau dicuci nanti Maka hasilnya itu akan keren banget guys Kemarin itu ada juga yang bertanya seperti ini Bang kalau seandainya itu saya itu tidak mempunyai topi Seperti yang abang buat di video ini Gimana abang bolehkah menggunakan plastik ataupun kantong asoi Boleh banget Yang penting bagaimana cara kalian itu melobang kantong plastik Ataupun kantong asoi kalian itu harus melobangkan secara Acak-acak seperti itu Baru kalian keluarkan rambutnya satu-satu Habis itu baru kalian bleaching Ataupun baru kalian warnakan rambut kalian Nggak pengaruh guys ya Nggak perlu kalian itu pakai asoi Nggak pakai plastik Saya sarankan itu Yang penting niat dari hati Ataupun bagaimana cara kalian itu Supaya rambut kalian itu akan bisa seperti highlight Kalian jarang-jarang aja kantong plastiknya itu Ataupun kantong asoi-nya Kalian bolong-bolong Kalian keluarkan rambutnya Dan untuk saliknya Baru kalian bleaching Ataupun baru kalian warnakan berbelian Boleh kok menggunakan kantong plastik itu juga boleh Yang penting Kan untuk di rumah aja Untuk pribadi Nggak perlu harus beli Tutup kepala seperti ini Nggak juga guys ya Menggunakan plastik Ataupun menggunakan Kantong-kantong yang agak tebal gitu Untuk tutup kepala Kalian bolongkan Habis itu baru kalian keluarkan rambutnya Baru kalian warnakan rambutnya Maka hasilnya itu akan Sama juga kok nanti Nah ini adalah sampo Sampo miranda Kalian perhatikan Untuk sampo miranda ini Sudah tersedia di dalam Kemasan produk pewarna miranda ini Gak usah kalian beli Ataupun usah kalian cari lagi Karena untuk sampo nya itu Sudah ada di dalam kemasan produknya Yang perlu kalian perhatikan adalah Untuk penyampuan Menggunakan sampo bawaan dari Kemasan produk miranda ini Harus kalian satukan dengan Rambut yang udah diberi warna tadi Harus kalian pijat dengan merata banget Gak usah Kegunaan dari sampo Bawaan dari produk kemasan miranda ini Gak usah Kegunaan itu yang pertama adalah Supaya hasilnya itu lebih Permanen dan tanam lama Dan yang keduanya itu Supaya aroma Bau ke warna rambutnya Hilang dalam sekejap Wow Jadi ini adalah hasilnya guys Hasilnya keren banget Coba kalian perhatikan secara detil Warnanya ini dapat banget Dan gayanya ini akan dapat banget Ini cocok banget Untuk para klien yang ingin Merubah penampilan klien Secara instan Ataupun secara spontan Dengan gaya rambut seperti ini Insya Allah kalian itu akan Tampil lebih keren dan percaya diri Dan tentunya Akan membuat penampilan kalian itu Menjadi lebih ganteng secara sempurna Oke Terima kasih yang telah mengikuti dari awal Semoga videonya bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain hari